bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada salam kenal buat semuanya yang nonton video ini pada hari ini hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 hari ini kita mau melanjutkan gotong royong orang untuk membangun warung peta ya namanya warung peta satu kemando Desa Muktiwari lokasinya disini dan ini sudah mulai diperbaiki nah sisa di belakang sana mau dipasang keramik kemudian diplaster jadi bertambah lagi warung peta nantinya nah ada yang sering bertanya seperti apa warung peta itu nah kurang lebih begini kawan warung peta ini berdiri atas gotong royong atas dasar gotong royong bersama-sama yaitu menabung ya menabung eh ya minimal seribu rupiah satu hari nah dari tabungan inilah dibelanjakan sembako sesuai kebutuhan para penabung maku kutu pastikan ada untungnya nah untungnya inilah yang dibagi sebagian dibagikan lagi kepada penabung ya sebagian untuk pengelola dan ada lagi untuk pelakang sakatnya dan juga untuk honornya para pengurus mulai dari pengurus yang ada di tingkat desa tingkat kecamatan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi nah jadi warung ini pun berdiri atas gotong royongnya kita bangun nah doakan kawan mudah-mudahan warung peta satu komando di desa Muktiwari tempatnya di perumahan lbs2 ya perumahan lbs2 ya di desa Muktawari disini kita akan buat nah hari hari ini sore ini mau dibangun dan terima kasih bantuannya atas bantuannya karena masih butuh sekitar Hai dengan pagar-pagarnya itu sekitar 2 juta lah nah sekarang ini sudah 1 juta 100 untuk untuk bawahnya ya karena mau dikasih pagar lagi di sana kalau pintu pagar ya di sana kemudian di atas juga di sana mau dikasih besi-besi biar untuk masang sepanduknya ya di atas sana artinya masih butuh kurang lebih 2 juta dan sekarang sudah terbelanja 1 juta 140 itu masih kurang dikit lah jadi masih butuh 2 juta kawannya eh berarti ya 1 juta lagi lah 1 juta lagi lah dari sejak yang ngomong ini doakan kawannya mudah-mudahan warung peta ini berjalan karena siapapun yang memiliki tabungan dan bergabung di peta ini Insya Allah ya ruangnya akan bertambah setiap hari kawan setelah warung peta sembako sudah lengkap semuanya baru kita berpikir lagi membuat SPBU Mini membuat bengkel apapun tempat cukur yang tentunya itu harus ada ya hitung-hitungannya nah berapa keuntungan untuk bisa masuk warung peta dibagi lagi berapa buat pengelola semua itu adalah atas goton royong sekali lagi kawan terima kasih ya yang sudah membantu entah itu 10.000 rupiah 20.000 rupiah 50.000 rupiah dan ini sudah mulai ada yang bantu di kalangan jajarannya nah yang mau bantu silakan seikhlasnya ya hubungi nomor ya Bunda Soraya 0821-2352-8418 saya akan membuktikan bahwa sistem ekonomi peta satu kemando akan bersaing dengan sistem kapitalisme yang ada di Indonesia bahkan dunia termasuk sistem ekonomi sosialis kita akan bertarung itu kawan jadi jadi ada empat sistem ekonomi di dunia sistem ekonomi kapitalisme sistem ekonomi sosialisme sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi peta saya akan membuktikan sistem ekonomi peta ini berjalan dan setiap pengikut dari sistem ini saya harus membuktikan bahwa siapapun yang mengikuti sistem ekonomi peta maka secara keuangan uangnya akan bertambah setiap hari dan itu sudah beberapa warung sudah terjadi walaupun belum sempurna tapi insya Allah di LBS ini LBS 2 ini kita akan terus menahi sampai betul-betul ini dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia siapapun boleh bergabung kawan apapun sukunya apapun agamanya apapun rasnya apapun etnisnya apapun golongannya apapun profesinya apapun partai politiknya organisasinya boleh bergabung dalam komunitas ini untuk menciptakan atau membangun ekonomi secara bersama-sama penekanan disini kawan ek komunitas puji pejuang ekonomi pembela tanah air satu komando ini tidak berafiliasi dengan partai manapun dan juga tidak ikut berpolitik praktis atas nama komunitas namun secara perorangan silakan itu hak masing-masing tapi atas nama komunitas perjuangan ekonomi peta satu komando tidak berpolitik praktis ini penekanan kawannya komunitas peta ini bukanlah ormas bukanlah LSM bukanlah kooperasi bukanlah partai tapi ini adalah komunitas persaudaraan demik jadi kalau sudah masuk di komunitas ini berarti semakin memperarat persaudaraan sesama pejuang ekonomi pembela tanah air hal-hal yang perlu dijelaskan nanti lebih lanjut akan saya sampaikan yang penting ini saat ini masih bergotong royong kawannya ternyata setelah dihitung sampai berdiri pagar disitu ada pagar-pagarnya dua juta semua ini aja udah habis satu juta seratus habis hasil keton royong itu ya mudah-mudahan ada yang bisa bantu ya dua juta dua juta lima ratus lah naik-naik dikit lagi lah naik-naik dikit lagi lah ya yang mau nyumbang entah dua puluh ribu entah sepuluh ribu entah lima puluh ribu tapi kalau lima ratus rupiah sangat dilarang ya karena apa kalau lima ratus rupiah yang di yang di yang disumbangkan eh ongkosnya aja enam ribu lima ratus ongkos transfernya ya udah diambil sama bang ya kan maka saran saya sepuluh ribu kawan terima kasih ya ini keliling-keliling ini kita perlakukan ini kawan ini sudah disini udah jadi ini udah jadi nih bentennya ya di sini nanti ada bubur ayam juga nanti kawan nah ini mau diplastir di belakang hari ini mau diplastir hari ini hari ini ya ini masih ada sisa tanah di sini nanti untuk ke depan mau dirancang untuk kayak ya tamu-tamu lah kalau misalnya semakin ramai ya kan saya doakan yang ikut nyumbang saya doakan hartanya berlipat sepuluh kali ya kalau nyumbangnya sepuluh ribu saya doakan seratus ribu jadi kalau ada yang yang nyumbang satu juta saya doakan seratus juta yang nyumbang satu m saya doakan sepuluh m yang nyumbang satu triliun saya doakan sepuluh triliun ya kan cuma saya bingung kalau uang satu triliun motor dimana duitnya ya harus dibawakan lagi tempat ya kan ini kawan bayangkan kawan ini udah berdiri ya itu saya tunggu aja dulu lah pokoknya saya tunggu satu kali 24 jam kali tujuh hari kali 12 bulan ya terima kasih kawan ditunggu ya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh